Terkait minat baca di kalangan pelajar, pemerintah kota Jambi menyampaikan bahwa saat ini minat baca di kalangan pelajar sangat tinggi. Terkait minat baca di kalangan siswa-siswi di sekolah yang ada di kota Jambi, pemerintah kota Jambi mengatakan bahwa saat ini minat baca di kalangan pelajar sangat tinggi, terutama yang berkaitan dengan literasi umum. Disampaikan oleh wali kota Jambi Syarif Fasa bahwa minat baca di kota Jambi ini sudah sangat luar biasa, karena setiap program mobil perpustakaan keliling yang dibuat oleh pemerintah kota Jambi tidak pernah sepi pembaca, dan selalu diserbu oleh anak SD maupun SMP. Fasa juga mengatakan bagi sekolah yang ada ataupun tidak ada perpustakaan, mobil perpustakaan akan selalu keliling. Syarif Fasa mengharapkan untuk semua sekolah harus memiliki pojok baca dan literasi kedepannya. Baca saya rasa luar biasa, karena setiap program mobil keliling kita, mobil perpustakaan itu selalu tidak pernah sepi, diserbu oleh anak-anak SD maupun SMP. Dan ini tidak hanya di sekolah pemerintah, tapi sekolah swasta juga kita sudah masuk. Jadi, bagi sekolah-sekolah yang ada ataupun tidak ada perpustakaan, mobil perpustakaan kita keliling itu. Dan minat bacanya kalau menurut laporan kepala dinas, perpustakaan dan asyik luar biasa. Literasi dan mereka sudah membuat pojok-pojok baca dan literasi semua. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Jambi, RZFN, dimengatakan bahwa minat baca di Kota Jambi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data yang diperoleh, bacaan yang paling sering dicari adalah mengenai literatur umum. Selain itu, buku-buku bacaan mengenai keperluan mahasiswa juga tersedia. Lebih lanjut, RZFN juga menyampaikan bahwa dari data yang diperoleh dari perpustakaan, termasuk buku digital, dalam perharinya ada sebanyak 200 lebih buku manual yang dibaca. Kondisi literasi di Kota Jambi, Alhamdulillah, kalau data yang ada di pustakaan, termasuk buku digital, dari tahun ke tahun, kecuali waktu musim pandemi kemarin, itu jauh menurun.